TKTK kemana perginya Mark Klok Usai Hengkang dari Persija Jakarta telah terkuak. Pemain naturalisasi itu resmi diperkenalkan Persib Bandung sebagai rekrutan anyar. Namun rumor yang berkembang menyebut Mark Klok tidak sepakat dengan penyesuaian kontrak yang disodorkan manajemen Persija. Kini, ex-pemain PSM Makassar itu telah resmi dipinang rival Persija, Persib Bandung. Di mana video perkenalannya menjadi sorotan di media sosial. Video itu menampilkan kisah Mark Klok sebagai ksatria yang memutuskan menghilang sejenak dari medan tempur untuk kembali muncul bersama teman baru. Uniknya, sebelum sampai ke narasi memperkenalkan Klok dengan Maung Bandung, video tersebut memperlihatkan pihak-pihak yang sedianya juga mengincar tanda tangan Mark Klok. Terdapat tiga pihak atau klub yang digambarkan secara tersirat oleh video perkenalan Klok sebagai rekrutan anyar Persib. Pertama ada gambar pantai, lalu singa, dan elang. Jika dipahami lebih jauh, ketiga gambar itu sepertinya mengandung arti khusus. Pantai menyimbolkan Bali United. Singa sebagai arema FC dengan julukan Singo Edanya. Dan elang sebagai PSS Sleman yang dijuluki Super Elang Jawa. Lucunya, akun Bali United turut nimbrung dalam kolom komentar unggahan video Persib. Mereka merespons gambar-gambar yang ditampilkan dengan menanyakan di mana letak pantai dalam video.